Dasarnya kita mau koalisi Dasarnya Jadi tidak mau kita sendiri Kompensasi dari koalisi Membuka wakil Dari luar PDI Apa rayuan Bu Mega Atau apa yang membuat Pak Prabowo Mau menurunkan Humbungan pribadi mereka dua juga sangat baik Satu Kemudian juga Prabowo dan Mega juga sering bertandang Kalau yang aku tau ya Saya pikir Mega sendiri sudah tau diri Iya kan Dia sudah sampai ngomong Apa kau gak tau aku malu Gitu loh Aku udah kalah tiga kali Nenek-nenek Nah Nah ini kita membaca Bu Mega ini dalam situasi kayak gini Gitu Nah Apa ya Orang ini kan masih sulit untuk membuat Kesepakatan-kesepakatan nih Humbung Ya saya mengasumsikan Apa itu namanya Koalisi perubahan tuh Walaupun sudah tanda tangan Piagam dan lain-lain Itu kan gak ada aturannya di negara ini Jadi gak Gak ada Suka-suka-suka Iya Suka-suka kau lah Gitu kan Dan belum deklarasi secara bersama ya Iya Kalaupun udah deklarasi ya Itu pun masih bisa Masih bisa berubah gitu Masih Cair lah Masih cair kan gak ada aturannya gitu Iya iya Walaupun orang bilang Ya kita harus belajar untuk Komit Komit dan lain-lain Tapi kan faktanya kan gak begitu kan Faktanya orang akan lupa juga pasti kan Nah di tengah Kesulitan-kesulitan orang Membuat koalisi kayak sekarang Mungkin gak sih PDI itu akan pakai golden tiketnya Maksudnya golden Ya maju aja sendiri Nanti syukur-syukur ada yang gabung di belakang gitu Bisa alternatif Ganjar kuan gitu Ganjar kuan misalnya Itu Itu kemungkinan-kemungkinan yang Saya pikir kecil Nah kenapa Karena Secara alami ya Atau kalkulator Atau ini Ini sekarang kita sudah bisa tangkap Ada berapa partai yang Kepengen sekali dengan kita Oh enggak Maksudku gini Gitu loh Pengen ikut kan bisa aja Ikut ya ikut aja Tapi PDI-nya Kita Artinya double PDI Oh Double PDI itu ya Gak usah pakai yang lain Ya Kayak ada lu Prabowo Sandi kan Ya Kuan Atau Puan Ganjar Atau Mega Ganjar Bisa kan Enggak Enggak sampai ke situ Karena apa Dasarnya Kita mau koalisi Dasarnya Jadi tidak mau kita sendiri Kompensasi dari koalisi Membuka Wakil Dari luar PDI Gitu loh Itu aja Hitung-hitungannya Oh tapi apakah Ya Maksudnya gini Karena Kita lihat nih sekarang Ya PDI-nya sendiri Juga belum buka komunikasi Dengan siapa-siapa kan Apa ya Bagaimana Bukan Udah buka komunikasi Cuma tidak terlambat Iya makanya Di umbar Ini omongannya Sekjen Hasto Iya Yang lain Nari-nari aja Ini kan How to play the game Maksudnya Buka komunikasi itu artinya Menyepakati sementara Untuk berkoalisi Iya Kayak Udah selesai Koalisi-koalisi itu Di porosil Udah empat lah ya Iya Udah selesai Justru karena Gak ada pegangan Jadi Kita tidak pakai Pola itu Kita tidak mengikuti PDI tidak mengikuti Itu Itu kan Itu kan kelihatan Tetap di masyarakat Tidak ada kepastian Gimana ini Jadi gak ini Gimana ini Apa gak ini Kayak gitu loh Satu-satunya yang bisa Pasti cuma PDI Iya Nah PDI Tapi PDI pun Kataupun Gak mungkin sendiri Ars Iya makanya Itu tadi Bukan gak mungkin Sendirian Artinya Lebih cantik lah Untuk demokrasi Gitu loh Tapi kan Contohnya Di pilkada-pilkada Sering juga PDI sendirian Ada Oh Jawa Barat ya Jawa Tengah Sendirian pertama Oh iya Jawa Barat juga sendiri PDI-PDI ya Maksudnya Kalau ada yang ikut Kemudian Itu kan urusan lain Jawa Barat kan Pak T.B. Asanudiri Sama Jenderal Iya Jenderal Anton Karlian kan Jenderal-Jenderal nih kan Sendiri Pung kan waktu itu Pung ya Nah apa yang membuat PDI biasanya Memutuskan untuk Sendiri Tuh Pung Kan kita tahu juga Di Jawa Barat Apa namanya Nama 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 Pak T.B. juga Nggak Nggak populer-populer Amat Dan elektabilitasnya Nggak 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 menonjol-menonjol Amat ketika itu Belum Nggak kayak RK Gitu lah ya Tapi juga dikasih sendiri Jawa Tengah Mas Ganjar dulu Elektabilitasnya juga Ganjar Heru ya Iya juga Nggak gede Mas Ganjar Di Jawa Tengah Waktu itu kan Jawa Timur Bambang DH Sama Syed Abdullah Waktu itu kan Iya Pernahmu ya Iya kan Iya Dikasih sendiri Kasih sendiri juga kawan Nah apa Bali Kalau Bali kan gagah ya Bali juga Sendiri kan Sumatera Utara juga Terakhir Pak Jarot sama Sihar Iya kan Pung Banyak yang sendiri ya Pung Iya Artinya Apa ya Mau saya katakan ya Kita tidak Terlampaui inilah Tergantung Artinya Jika keadaan memaksa Sendiri juga oke Gitu loh Jadi Nggak Ternampaui Mau bagaimanapun Ini harus begini Harus begini Nggak pakai rumus-rumus yang begitu Gitu loh Nah Nah pertanyaannya Apa yang membuat PDI itu Polanya Yakin sendiri itu Apa biasanya Bisa juga Karena faktor Tokoh Bisa juga faktor Apa Calon yang nggak cocok Untuk wakilnya Atau kemudian Partai yang berkoalisinya Sudah terlanjur dengan yang lain Banyak varian-varian Jadi ditinggal kereta ini Banyak juga Banyak varian-varian Terlalu asik menari sendiri Dia pikir akan Didatangi Ternyata nggak ada yang datang ke PDI Terpaksa sendiri Dan Dari yang calon-calon sendiri Cerita itu cuma satu Bukan Karena dari calon-calon sendiri You name it Tadi yang kita bahas ya Bambang DH sama Said Jarod Sihar Ganjar Heru Ganjar Heru TB Hasanuddin Dan General Anton Dan mungkin ada calon-calon lain Yang kita lupai Ya di Bali Pak Puspayoga Sama wakilnya Nah waktu itu Aku nggak tau Aku nggak tau Bang Ali Aku nggak tau Tapi track record Kalahnya juga banyak Hampir semuanya kalah Kecuali Ganjar Heru Ya kan Jawa Barat kalah Jawa Timur kalah Sumatera Utara kalah Bahkan Bali Daerahnya PDIP Waktu itu kan Opung ingat kan Kalah sama General Madu Mangku Pasti ke Yang didukung Demokut Yang didukung Demokrat Mengalahkan Pak Puspayoga kan Artinya Ya barang ini juga Bisa kalah juga Iya pelajaran lah Pelajaran Ya maksudku Apakah dengan pelajaran itu PDI nggak mau lebih Aktif dalam mendekati Sementara belum apa-apa Udah Hakul yakin Tidak akan berkoalisi Dengan Demokrat Dan PKS Kata Sekjen Ya karena Kita tidak mau Mengganggu PKS Sama Demokrat Yang sudah ini Waktu itu belum Belum Sudah Sudah dengan Nasdem Belum Belum Teken-teken Belum teken-teken Susah lah pokoknya Ini pertanyaan Nggak 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 Orang itu sudah Realisa Realita kok Apa yang mau Susah Ya kan Buat PDI juga Perlu pembelajaran Buat PDI juga Perlu juga Mengapakan Taktik dan strateginya Ya kan Ya kan Orang juga Menginginkan Tidak seperti Ketik keledai Dua kali Apa Terantuk Dalam batu yang sama Gitu loh Nah Saya pikir Disini Itu yang saya katakan tadi Ada Bukan mau menghibur diri Ada faktor Kesuksesan Kepemimpinan Jokowi ini Dalam memimpin Bangsa Indonesia Itu bisa Mendapat feedback Balik Gitu loh Gitu loh Nah tapi Saya ngeliatnya Gini juga Opung Ini misalnya Kayak hari ini ya Orang bilang Mas Ganjar Surveinya paling tinggi Di antara semua Calon PDI gitu Tapi kita Nggak pernah tahu Mas Ganjar ini Kampanyenya Seluruh Indonesia Ini kayak gimana Gitu ya Terus Dulu Pak Jokowi Mbak Prabowo Sempat Ketinggalan juga kan Pak Jokowinya kan Waktu 2014 Gitu Nah bener Ketahupung tadi tuh Mas Ganjar ini Erectabilitasnya Tinggi itu Karena faktornya Pak Jokowi Sebenarnya Makin Makin puas orang Pada Pak Jokowi Makin tinggi juga Angkanya Pak Ganjar Yang terasosiasi Dengan Pak Jokowi Paling dekat adalah Pak Ganjar Iya makanya Nah berarti Ayam yang punya telur Sapi dapat nama Kan gitu kan Tapi berarti Kalau tesis lo kayak gitu Kalau belakangan ini Pak Jokowi justru Lebih bold Mengendorse Pak Prabowo Maka nanti Swing Anginnya Bisa ke Pak Prabowo dong Maksudku Berkah elektoralnya Dari Pak Jokowi Itu bukan lagi Diterima Mas Ganjar Seorang Tapi dibagi oleh Ke Pak Prabowo Lu bayangin ya Pak Prabowo Punya angka sebesar itu Disurvey Opong Dit Lu nya Gak berdidit Bukan gongpung ya Suri Kurang aja Lu bilang Lu opong Pak Prabowo Pak Prabowo itu Surveinya segitu Karena Udah dua kali Ikut Pilpres Mukanya ada di Juta Ratusan juta Surat suara ya Mas Anies Pernah jadi menteri Pilkadanya Disorot Se Indonesia Kalau pas Ganjar Kan Pilkadanya Gak diliat Sama orang Indonesia Jawa Tengah Yang diliat Tapi gak sebol Jakarta Udah pasti menang Buat apa Lu ngamatin Apa namanya Timnas Indonesia Lawan Burundi ya Burundi Agak ada perlawanan Misalnya Brunei gitu kan Udah pasti 7-0 Skornya 5-0 Nah itu yang terjadi Di Jawa Tengah ini Nah tapi Tiba-tiba Angkanya Mas Ganjar Itu langsung tinggi Gue sih berpikir Ini Jokowi faktor Faktor Jokowi Yang kerja Jokowi Makin puas orang pada Jokowi Makin tinggi juga Angkanya Ganjar Yang terima berkait Ganjar Ganjar Atau mungkin itu yang diharapkan Pak Jokowi juga Mungkin aja kan Ya gak tau Gak tau gitu Mungkin juga Pak Jokowi kesel Ini orang gak kerja Yang kerja politik Aneh Gue Kayak gue Sandi itu kerja politik kan Karena udah pernah keliling ke banyak tempat Bowo Bowo kerja politik Tapi Ganjar kan belum Belum pernah kerja politik Yang bener-bener gitu loh Kayak Pak Jokowi Atau Mas Anies Misalnya jadi menteri Dan Jadi Sorotan se-Indonesia Apalagi Dan lucunya Ditambahin sekali Opung Komentari ya Pak Ganjar yang menerima Asobah Menerima Apa Warisan dari Pak Jokowi ini Kenapa gak Yang bisa membuat orang PDI Kenapa gak Mbak Puan Yang mendapatkan berkah yang sama Padahal yang lebih otentik Mbak Puan Maksudnya otentik itu Maksudku Lebih PDI Lebih PDI Secara Struktural di DPP Ya kan Kemudian darah biru juga Darah biru Taufik Emas Ya bukan Gak ada darah biru Soekarno itu di Puan Kata Pak Pung Darah biru Taufik Emas Darah biru Taufik Emas Ya kan Kenapa gak Mbak Puan Yang mendapatkan berkah Seperti Mas Ganjar Dapatkan itu Selama ini Pung Kenapa kau tanya Katanya Ya terus nanya Masa Eh di Vio Kok bisa jawab gak pertanyaanku Masa suruh nanya Anak-anak disini Bukan Artinya Ini kan alamiah Dalam arti kata tadi Yang saya katakan Saya terus terang mencium Ada satu Pengaruh besar Bagaimana populernya Jokowi Itu akan dapat Impact Dapat side effect Dapat effect Apa Feedback Kepada Tokoh Yang nanti Di blessing dia Gitu loh Dalam proses ini Dan kelihatan Dia sudah tunjukkan berkali-kali Signal-signal itu Gitu loh Iya kan Termasuk rambut putih lah Apalah Signal-signal Apa itu Ya tapi kan semuanya Dikasih Lu nanti Lu cerita apa Lu cerita Prof Yusri Lampung Prof Yusri Lampung Ke Golkar Ke Golkar Saya mau jadi Presiden Karena udah didukung oleh Pak Jokowi Udah kayak bawa Super Semar Jadi alat untuk Bargain kan Ditanya sama Wartawan ketika di Golkar Sama Wartawan Apa Apa namanya Kenapa Anda Kesini gitu Ya karena saya Mungkin akan jadi Kandidat kuat Buat calon presiden Atau calon wakil presiden Apa dasarnya Pak Yusri Kan Anda gak masuk survei Partai Anda juga Gak parlemen Loh karena Pak Jokowi Sudah secara terbuka Dan later Mengatakan Saya Kandidat Yang patut diperhitungkan Jadi Omongan Pak Jokowi Itu jadi Alat untuk Dasar hukum Iya dasar hukum Jadi apa Semacam satu Godfather lah Kata belece Memonya itu Dia kasih blessing Dicium tangan dia Udah puas Dapat berkah Gitu loh Ya sudah sampai Ketingkat itu Pengaruh popularitasnya Terutama di kalangan rakyat Benar ya dikatakan Dari 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 Yang dikatakan Ari tadi Gak pernah kampanye kawan nih Gak pernah apa kawan nih Kok jadi ketipan Gitu loh Kok jadi apa Sebenarnya Mbak Puan kan udah turun-turun Yang ada gak Yang lebih sering keluar kotaknya Mbak Puan ya Tapi terus terang aja menarik loh Ini periode ini Apalagi untuk kalangan anak-anak muda Menarik ini melihat fenomena-fenomena Emang orang tua keopun Gak tertarik Menarik juga kan Menarik juga kan Jangan kau potong dulu Menariknya dimana Obung Nah itu Itu yang Yang apa Yang cerdas Yang cerdas Jokok ya Jokok IQ apa Bahasa Obung Dia stunting ini IQ kurang kau Bukan Menariknya Karena Sebelum ini tidak ada referensi Tidak ada Contoh permainan seperti ini Presidennya Punya pengaruh Begitu besar Coba Waktu aku Tanya Prabowo Tergantung presiden Dia setuju apa tidak Tanya kepada Erik Saya udah Presiden Tergantung presiden Gitu loh Presiden Jokowi sendiri Cerita ke saya Dia udah tanya Iya kan Dia tanya Erlangga Mau maju apa enggak Maju Tanya siapa Mau maju apa enggak Tanya maju apa enggak Pun Itu Yang berperan Toko sentral Seperti ini Dalam sejarah Percaturan politik Indonesia Belum ada Emang PSBI dulu enggak ya Ya enggak lah Enggak nyampe ke situ Ya enggak nyampe dong Bagaimana kok Apa alasan Artinya pengaruhnya Presiden dua periode Pung gimana Pak PSBI Ketua partai Tapi lihat pengaruhnya Apa yang ditinggalkan Legend yang ditinggalkannya Apa gitu loh Kemudian referensi apa Itu Itu menjadi Rekam jejaknya Gitu loh Setopung Pak PSBI Enggak meninggalkan Legasi apa-apa gitu Apa ya Pak PSBI Ya mbalang ada Iya kan Ada apa Tapi enggak Enggak ada yang Diapakan lah Yang Legasi Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sekarang Itu legendaris Betul-betul legendaris Apalagi menjelang Lebaran ini Bayangkan ratusan ribu Juta yang Alhamdulillah Dengan jalan yang Begitu bagus Infrastruktur yang Begitu bagus Airport yang Begitu bagus Aku tadi waktu Samarinda terharwah Kuliah ramainya Lihat ininya Terharuh Waduh bukan main Baru kita dihantam Pandemi Covid Sekarang bangkit lagi Dan Dan dia dekat dengan Rakyat Jokowi nya dekat dengan Rakyat Enggak basah-basih Gitu loh Frekuensi pertemuan Dia dengan Rakyat Jauh Dengan apa yang Lakukan OLSB Jauh Oh Di situ Iya Jadi Maka saya bilang Dia nanti ikut menentukan Pemenang daripada 2024 Karena dia masih berkampanye Oh iya Kalau SBA Dia kan udah gak berkampanye lagi Yang lain belum berkampanye Dia udah kampanye Kemarin di Kalimantan Selatan Mengumpulkan orang banyak Waktu itu di Nusantara Bersatu Di GBK kan ya Satu stadion penuh Nanti kemudian Kami juga mendengar Bahwa bulan Mei Nanti Relawan-relawan Akan bikin eskalasi Juga di GBK ya Saya pikir ya Tidak ada Satu presiden pun Seperti Jokowi Dulu mungkin Soekarno Dalam kesederhanan Berdialog dengan rakyat Berikan kebebasan Bercerita Tentang apa Kemudian dia jalan Dia lihat ada ibu-ibu Di pojok-pojok Kemudian dia ajak Ininya Kemudian Dikasih ngoceh Tentang apa yang terjadi Di desanya Dan sebagainya Itu sentuhan-sentuhan Yang begitu Melekat Bukan main Gitu loh Dan Indonesia Belum punya presiden Seperti itu Kedekatan dia Kepada rakyat Kerajinan dia Gitu loh Adalah Gus Dur Lumayan lah Gus Dur loh Juga kayak gitu Juga lah Kalau Gus Dur kan Loh ya tapi Gus Dur Waktunya singkat Singkat betul Singkat Gak sampe setahun Gitu loh 20 bulan 20 bulan Gak sampe setahun Kurang dikit Iya Artinya maksud aku Singkat gitu loh Nah si kawan ini Udah berapa tahun Si kawan ini Kawan ini udah mau 10 tahun nih Kawan ini Lu Angga minta lu Biar sengaja Gak mukai Biar gak dramatik Jadi Jadi mau saya Garis bawahi Realita Apa yang dipengaruh Daripada Pemimpinan Jokowi Langkah-langkah Jokowi Gerakan politiknya Jokowi Itu faktor yang Paling menentukan nanti Menangnya presiden Nah Ada satu game changer Yang banyak orang Menganggap bahwa Itu skenario idealnya ya Pak Jokowi Proof rating bagus Tetep punya legenda Gak ini fakta kok Iya sebentar Anak muda ini Kau ini Ah AQ kau Itu kan skenario ideal Pak Jokowi akan bisa Punya legacy Punya pengaruh kuat ya Proof rating Maksud di atas 70% Ini ada satu game changer Baru yang mungkin Bisa merubah Landskap Kata orang ya Terkait dengan Kepastian Indonesia jadi Tuan rumah Piala dunia U20 Yang kabarnya Sudah di tepi jurang Sekarang Karena apa Karena Ada penolakan Dari Partai Opung Dan gubernur-gubernur Dari Partai Opung Dan juga tentunya Ormas-ormas Keislaman Yang menolak Kehadiran Israel disini Yang itu mengancam Ketuan rumahan kita Dan itu dianggap Bisa menjadi Game changer baru Yang mungkin Merubah landscape politik Karena kalau memang Kita gagal Tadi kita baru Ketemu sama Senior kita Pengamat sepak bola Iya Jurnalis senior Olahraga Bungie Sayas Octavianus Kawan Opung juga Dia Dengar kabar Bahwa Sudah diputuskan FIFA Memutuskan bahwa Tuan rumahnya Pindah ke Peru Katanya Kabar burungnya Artinya ini kan ada Bisa berubah kan Ketika orang punya Harapan besar Jadi tuan rumah PL dunia Tiba-tiba Dan salah satu yang membuat Itu adalah penolakan Dari gubernur-gubernur Salah satunya Mas Ganjar Gimana Opung melihat Persoalan terkini Soal ini Wah gak nyampe IQ gue gak kesitu gak nyampe Panjang kali gue kasih pengantar Bukan Ada porsi-porsi Yang kita bisa komentari Ada porsi-porsi Yang kita gak nyampe Yang kau gitu loh Ngapain pula Wah kasih komentar Ngareng-ngareng Bukan Panjang kali gue kasih Inserti nih Iya kan Aduh Cegahlah Ketahuan Kemungkinan Kebodohan kita Nah kalau aku komentari Itu kan ketahuan bodohku Lucu juga kau Iya Gak sampai IQ ku ini Untuk tahu Kebodohan kita Itu gak sampai IQ ku Nah Tapi PDI kenapa nolak Apa ya Kenapa PDI nolak Nanti aku mesti Diskusikan itu Aku pengen Emang Soekarno itu Alasan Mas Ganjar Tentang Membawa Soekarno itu Menurut Opung Maka saya bilang tadi Itu kan perlu hal yang Baru Opungin umpah Ini udah masalah Internasional nih Kita baru domestik Raja Baligin Raja Baligin 27 Ya Kau mau Baligin Kau mau Tipu-tipu Karena Kau mau giring-giring Aku Aku Baligin punya Pimpin Ini mungkin yang terakhir Kita bicara soal koalisi lagi ya Terutama ini kaitannya dengan Prabowo gitu Ya kaitan aja dengan Prabowo Kan Kemarin di acara kita Kemarin kan Bang Zulfan ini Mega Prabowo kan Iya kan Nah Dulu itu 2009 Itu Pak Prabowo itu kan juga High call juga Di awal kan Lu ingat gak Iklan Gerindra itu bisa 10 kali zari dulu 20 kali zari Ketua HKTI Burung Garuda Terus Ada iklan asosiasi pedagang pasar dulu kawan nih kan Iya banyak HKTI kan Ketua HKTI kawan kan Betul Nah banyak iklannya dulu tuh Terus ada tragedi apa ya Macan Asia Kemarin burung hari ini macan Yang Mas Romy cerita apa Mas Romy cerita Yang mana Oh iya itu beda Masa kita ulang lagi Iya Biar Mas Romy aja Nah jadi Pak Prabowo juga waktu itu kan juga High call ya Callnya presiden Iya jadi presiden Nah Ketemu sama Bu Mega itu Gimana ceritanya dulu Bung Ketemu dengan Bu Mega Jadi nomor duanya Bu Mega Mega Pro Yang mana Pak Prabowo kan tadinya juga Calon presiden Dan saya dengar waktu 2009 Itu hampir sama Setrisno Bahir kan waktu itu Oh Pan ya Kenapa gak jadi ya Kan hidup adalah perjuangan ini kan Iya Bang Celi Pindah Barang ini kan Nah Tapi akhirnya jadi nomor duanya Bu Mega Bu Mega Menurunkan egonya ya Iya Yang menjadi pertanyaan Gimana caranya dulu Pak Prabowo bisa Menjadi nomor dua Kalau sekarang kan ketahupung Gak mungkin gitu Dulu juga awalnya Dulu awalnya juga gak mungkin Gak mungkin Karena yang saya tahu Dia Apa dia Obsesi dia Jadi presiden Dulu pun 2009 Kan gitu juga Sekarang ini 2019 pun Majunya jadi calon presiden Menteri pertahanan pun Masih Maju 2009 juga Ambisi Jadi presiden ya Kalau nanti Ada mengatakan Dia calon Wapres Daripada PDI Perjuangan Kenapa tidak Menteri aja dia mau Apalagi Wapres Gitu loh Itu 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 apanya Meskipun kata Opu gak mungkin Iya Itu gak masuk akal Ganjar Prabowo Ataupun Prabowo Ganjar Dulu-duanya gak masuk akal Kalau Prabowo Ganjar Gak masuk di akal Tapi kalau Ganjar Prabowo Dan Prabowo mau Jadi calon Wapres Salah satu alternatif Gitu loh Meskipun Opu Ada kalimat tanya lagi Belakangnya Emang Prabowo mau Jadi Wapres Iya Emang Gerindra mau Gitu kan Opu kemarin ngomong gitu Iya Nah Kenapa ada pertanyaan itu Pertama Dan kedua Di 2009 Apa yang membuat Itu jadi mungkin Gitu Kan callnya Pak Prabowo Juga jadi presiden Waktu itu kan 2009 mau jadi wakilnya Bumega kan Megapro ini Nah sekarang jadi soal Iya kenapa Nanti mau cerita masa lalu Kita kembali ke Sirka 2009 Zaman itu apa yang Obrolannya yang membuat Pak Prabowo ini oke dulu Kan juga dulu Makanya jadi presiden pasti Yang deklarasi di Bantar Gebang Dimana Opung Panda Bisa merayu Sang burung merak WS Rendra Untuk berpuisi Iya kan Berdeklamasi Di atas tumpukan sampah Di Bantar Gebang Iya kan Kerawang Bekasi Nah Opung tuh Opung yang merayu Nah coba kasih dulu Apa hanya yang mau diceritain Ceritanya Pak Prabowo Bisa jadi wapresnya Bumega tuh gimana Dealingnya gimana Apa yang membuat Pak Prabowo Menurunkan Dia punya Keinginan Kalau kata Opung Tapi kan mau gak Dia jadi nomor duanya Ganjar Aku rasa gak mau Gak mungkin lah dia mau Gitu kan Opung bilang gitu kan Iya Kita mau belajar Dari kejadian dulu Gimana caranya Tapi kan sejak peristiwa tuh Sampai sekarang kan udah banyak Perkembangan Kita mau tanya dulu 2009 itu Apa rayuan Bumega Atau apa yang membuat Pak Prabowo Mau menurunkan Sedangkan hubungan pribadi mereka dua Juga sangat baik Satu Kemudian juga Prabowo dan Megah juga sering bertandang Kalau yang aku tau ya Dan kemudian juga Waktu itu Terus terang aja Waktu dia lama di luar negeri Prabowo Mau masuk ke Indonesia Megah dan Taufik itu Termasuk penjamin Garantor gitu loh Supaya gak perlu khawatir Gitu loh Waktu dia kembali lagi Ke Indonesia ini Dari Jordan ya Jadi hubungan-hubungan itu Sudah ini Aku sendiri waktu itu Tidak terlampau menganalisa Membahas itu Di kalangan Insight ya Dianggap wajar-wajar aja Biasa aja Emang orang dua ini dekat Dekat Tapi cerita Negosiasi politiknya gimana Sampai akhirnya Gak ada Maksudku Bagaimana ceritanya Akhirnya koalisi Megapro ini bisa Terwujud gitu Proses-proses Dialektikanya Dan kenapa Akhirnya Bu Mega yang Koalisinya sama Pak Prabowo Bukan sama Pak Wiranto Misalnya Atau sama Pak Jekah Pak Jekah Tentu kan dekat juga Bu Mega sama Pak Jekah kan Iya Tapi hubungan Hubungan pribadi Orang ini dua Cukup dekat Dan kebetulan juga Ada istilah di kami Itu nasi goreng Gitu loh Artinya kan Mega suka bikin nasi goreng Iya kan Itu sebenarnya Kayak udah Semacam satu Apalah Tanda Keakrapan Jadi gak sampai kami bahas Waktu itu Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana Otomatis aja Gitu loh Itu aja Kalau yang gue tau ya Gak jadi kemudian Wah kenapa Jadi ini Kenapa Prabowo Gitu loh Kalau yang Opong tau Ya itulah yang gue tau Ya artinya kan Kalau Mega Prabowo lagi Sangat mungkin Orang dua ini dekat Kan itu kan Apa ya Mega Prabowo lagi Itu lain lagi Ya kan Opong Dulu gak ada diskursi Bukan Sekarang Mega Saya pikir Mega sendiri Sudah tau diri Iya kan Dia sudah sampai ngomong Apa Kau gak tau aku Malu Gitu loh Iya kan Aku udah kalah Tiga kali Nenek Nenek Gitu loh Saya pikir udah Gak usah didiskusikan lagi Itu gitu loh Kalau Bang Zulfan Punya keyakinan itu Gimana Gimana Zulfan boleh aja Berangan-angan Anaknya pun Gak ada satu pun Yang setuju Anaknya Mega Gak ada satu pun Yang setuju Maju mamanya Ya saya tau ya Gak ada yang ini Jadi ngapain kita bahas Gitu loh Biar Bang Zulfan aja Bahas itu Jadi dulu tuh Ujuk-ujuk aja pokoknya Gak ada angin Gak ada hujan Gak ada badai Tiba-tiba Prabowo jadi Wapresi Mega gitu Gak ada negosiasi Gak ada transaksi Gak ada pebicaraan Tiba-tiba datang deklarasi Di Bantar Gebang Gitu aja Ya aku tangkap loh Ya aku tangkap Raja Mali G27 Ini aku tangkap Ya mohon maaf IQ gue kan Lo ya IQ gue waktu Ya kan mantap kan Opung kita kan Supaya pelipur lara adek-adek nih ya Opung ceritakan gimana WS Renra Sang Burung Merak itu Yang tidak mau Came-cawe Dan ikut terlibat Dalam politik Mau menjadi bagian Dari deklarasi Yang monumental Di atas tupukan Sampah Di Bantar Gebang Deklarasi Megawati Prabowo 2009 Nah Apa Dan kita tau Yang merayu adalah Opung Pandana Bapan Coba kasih dulu barang itu Aku sama Mas Wili Itu Mas Wili Dekat Terus Ngobrol-ngobrol Kita Di Padepokannya Terus Kubawa dia Ketukumar Ketemu Ibu Mega Mbak Ini Mas Wili Senang Mendukung Pencalonan Mereka sama Prabowo Oh iya Ngobrol-ngobrol Udah Nanti deklarasi Baca ini ya Tajak Kerawang Bekasi Itu Bacalah Ini Dan itu Baru itu Keterlibatan dia Dalam Politik Iya Kok mau gitu Ya karena Friend aja Karena Faktor opungnya Atau karena Faktor Meganya Atau karena Dia gak suka sama SBK Gak karena Terus salahnya karena Friend Karena temen Aku kan Kedekatan sama dia itu kan Lumayan juga Gitu loh Dan waktu aku Meluncurkan buku Di Medan Dia pun Datang baca Sajak Waktu aku Meluncurkan buku Gitu loh Kedekatan aja Mantap juga dulu Pamflet acaranya ya Launching buku Pandana Baban Pembacaan puisi WS Render Iya Merih ya Apa gagal Betul ya Iya Iya Karena friend-friend Temen-temen lah Dia pun gembira Dia pun senang Dia gak merasa Kan gini Seniman-seniman besar Itu kan Pasti punya standar Ini ya Standar Apa ya Ethics Kalau mau dibilang ya Itu untuk Berjarak dengan politik Yang sangat praktis Gitu ya Pragmatis Apa yang Selain karena friend Apa yang bikin Almarhum Pak Willy ini Mau gitu Mau dan Kenapa Sajak Karawang Bekasi Yang dipilih Ada videonya gak sih Kalau saya gak subjektif ya Ya dia bawa Senang juga Dilihat aku gembira Gitu loh Jadi udah gak ada lagi Logika-logika Perhitungan-perhitungan Dia gembira aja Dia senang dia Semangat dia Gitu loh Wapun kenal Wes Rendra ini Dari tahun baru Waktu dia datang dari Amerika Nah coba kasih dulu Jadi waktu dia baru datang Ini anak mudi Di Taman Selmarjuki Dia buka baju Buka baju Pake jean Terus dia terlihat Bip Bop Bip Bop Bip Bop Itu aja Itu semua terkagum-kagum Lihat itu Siapa ini anak muda Gitu loh Nah kemudian aku ikuti Perkembangannya Nah kemudian Di buku-buku Aku tulis juga itu Yang aku datang ke Ke Jogja Dia Di bengkel teaternya Nah yang kemudian Yang kemudian Membuat istriku Gak suka Aku dekat sama dia Karena Dia satu kamar Dua bininya Redra Willy Dua bininya Istriku Hampir pangsang gitu loh Oh teman kau begini Apa kau begini Ibu Ria Almarhum itu Hampir pingsan Istri pertama Istri kedua Dan dia cerita Mengenai seks itu Kayak apa ini Apa gitu loh Dia cerita Di depan Ibu Ria Iya Dia di tengah Yang pertama Kedua Bagaimana Dia ceritain Itulah Nah kedekatanku Sudah cukup lama Sama dia Dia Apa Ya biasa lah Karena kalan laki-laki Dalam arti kata Istrinya tahu Dia jalan sama gua Gitu loh Padahal bukan sama gua Lisensinya ke rumah Jalan sama aku Iya Panda jadi tameng Iya Unilateral ya Jadi Kedekatan Dan jadi kembali Kepertanyaan tadi Karena dia senang aja Bikin gembira aku Gitu loh Pertolongan apa yang pernah Biasa ini kan Saya nih Sangat menghormati Ari Karena Ari ini punya Saya utang budi lah Sesuatu sama Ari Gitu Jadi ada Ini yang buat saya Mau mengorbankan Tembok etik Saya jaga puluhan tahun Untuk satu hal Yang Ari minta Aku lihat itu Aku lihat itu Apa yang opung Udah pernah lakukan Sehingga Pak Willy itu Almarhum Bisa sangat Mau Mengrobohkan Bukan perhatian aja Kedekatan Teman tukar pikiran Iya kan Dan kemudian Apa Ya persahabatan Itu aja Gue mau nanya ke lu nih Lu barusan itu Berharap opung Jawaban seperti apa Yang keluar dari opung Jawaban apa Jadi kau tau dulu Willy itu Pernah masuk penjara Tiga hari Pusing lah dia Dia minta Tolong sama kupan Tolong lah kupan Gimana caranya Aku keluar dari penjara Aku tolong lah Willy Aku lobby Jaksa Agung Aku lobby Kapolri Aku lobby Menteri Kehakiman Keluarlah Tidak sampai Satu kali 24 jam Keluar dia dari penjara Ah disitulah Dia merasa bahwa Aku punya jasa Sama dia Itu bayanganku Iya kan Iya kan Cerita-cerita Cerita macam itu Waktu aku kedatang ke Guntur Tempat dia ditahan Nah ini Coba-coba Aku cerita Malah dia bandingkan Waktu aku dulu Di RTM Iya kan Aku satu tahun Di RTM Iya kan Lebih ke apa Daripada CPM Guntur Tahanan Guntur Gitu loh Menghibur Yang kau alami ini Gak ada papanya Gitu loh Membesar Aku bilang Gak ada apa Pake dikebu Pecah-pecah Kepalaku Dara-dara Dia gak ada Pecah kepalanya Gitu loh Jadi aku datang Menghibur dia Bukan asal menghibur Membandingkan Realita yang kualami Dengan yang dialami ini Gak ada papanya Gitu loh Ditolong gak Supaya keluar dari Guntur Cepat Ya gak juga Bukan ditolong Ya memang prosesnya Gak ada alasan kuat Untuk menahan dia Bukan Opung yang lobby-lobby Enggak Reaksi luar negeri Juga besar Dulu Dulu Kenapa ditangkep Di Guntur Ikut demo Ikut demo Ikut ini Ikut menghasut Supersi Supersi dong Kayak dulu kan Pengertiankan Mas Todon Burung Kondor Itu kan Mas Todon itu Dianggap kekuasanya Suharto Ya kan Burung Kondor itu Rakyat Gitu loh Kemudian juga Bento Di bawah permukaan Itu singkatan Daripada Beni Suharto Oh bento itu Beni Suharto Beni Murdani Suharto Gitu loh Gitu kan Dikalahkan Gitu Taunya Benteng Suharto Ternyata Bindi Suharto Bentul Bentul Gitu Darto Ngeledek Yang dua ini Itu Oppo nanya Apa maksud kau Nih Enggak lah Udah saya ngerti Malah tersalur aspirasi Kita Apa yang boleh ditanya Terkonyali Kita turis ya Orang lain Div Nanti lo ambil Di buku-buku opung Cari foto-foto opung Sama Pak Willy Nanti kita insert Pas lagi ngomongin Pak Willy Ada WS Rendra Supaya orang punya kontes Genjet Genjet ini Gatau WS Rendra Di Vio ini Gatau WS Rendra Aku taunya Ardito Pramono Mereka Anaknya Pramono Anung Gatau WS Rendra Sehebat apa Rendra ini Jadi kita harus Kasih pendidikan politik Jadi gak pernah Utang budi Kawan ini Yang kita harapkan Apa Rhi Ceritanya Aku telpon lah Waktu itu Kolonel Sofian Satgas Intel Kop Kaktif Kan Aduh Aduh Oke opung Terima kasih opung Sudah mau berbagi Dan Raja Baliki Ke 27 ini Itu apa sih Hitungannya Gatau Gue iseng aja Kalau Hinca Panjaitan Itu berapa Angkanya 17 ya Banyak langkahnya Karena 27 itu 27 Juli Satu-satunya politisi Yang namanya Ada angkanya Itu Hinca Panjaitan Ada bos Pak Hinca namanya Angkanya Rosurnya juga KRMT gak ya Enggak Sama satu Ada nama Raja Baliki Ke 23 kan Ya ada Sri Sultan Nambuku bonus 10 Kalau kita orang Batak Itu memang Ada setambomnya Kayak saya itu Nababan ke 18 Putra itu ke 19 Ya Jadi kalau diambil Satu generasi 20 tahun 360 tahun yang lalu Yang pertama kali Nababan Pusingin lo Sampai sekarang Semua bisa dilacak gitu Bisa ditrase Ini siapa Apung sampai ke berapa Paling atas Sampai berapa Bisa cek Ada Kita punya Ada petanya Ada ininya Tulisannya Ada Skemanya Sampai yang pertama kali Gitu loh Nababan satu Ada namanya Ada Nababan satu Di majalah waktu itu Gak ada di majalah Jadi Jadi si Hombing itu Punya 4 anak Ada Silaban Nababan Hutasoid Lumanturuan Jadi Family semua Kayak Panglima Kapolda Yang di Papua Barat Yang baru pindah Torna Gogo Si Hombing Dia itu Nababan Kalau Kapolda Diy Nenggolan Suwondo Nenggolan Gak akal Si Hombing itu Banyak Nababan Gitu Eventisi Bolon Lain lagi Marga Marga ini Lu salah terus Udah Gak jauh di Empuk Terima kasih Jadi Arlo Gak usah nanya-nanya Gak usah Lu gak usah nanya-nanya lagi Kenapa Prabowo dulu bisa Koleksi sama Mega Gak ada Tiba-tiba ketemu Diklarasi langsung Ketemu Madar Gumpang Madar Gumpang Ewok Iya Iya mbak Dekasio Iya Itu Gak ada proses Gak ada proses Gak ada proses Gak ada Gak ada negosiasi Gak ada Gak ada Kau percaya Kau harus percaya Kili Beneran Kese-rendra Juga datang Karena temannya Bang Pandan Iya Biar su Udah Udah Kau percaya itu aja ya Jangan Kalau Kau Itu lah Ini anak-anak Ini suka Gak percaya Kata orang tua Dipertanyakan Terus orang tua Punya cerita Benar itu Jadi Amin Rais Oke Sampai jumpa Adios Amigos Adios 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 Terima kasih.